Halo Sob, percaya tidak percaya pada zaman nenek mo yang dahulu, terdapat ritual khusus pemanggilan makhluk astral yang hidup di alam berbeda dari manusia. Begitu kentalnya mitos tentang dunia gaib ini, sampai penampakan berbagai sosok itu dipercaya akan mendatangi orang-orang yang bernyali besar. Seperti halnya dengan penampakan makhluk misterius yang diklaim pernah menampakkan diri seperti berikut ini. Manusia Setengah Anjing Dalam perkembangan yang tampak luar biasa, seekor binatang yang tampak setengah manusia dan setengah anjing telah terlihat di Afrika Selatan. Dalam rekaman tersebut, terlihat makhluk itu berjalan di jalur dengan hewan lainnya saat tertangkap kamera. Meskipun kamera mengambil gambar dari jauh, pandangan yang lebih dekat menunjukkan gambar itu dengan baik. Rekaman misterius itu sontak viral. Usai dibagikan sang perekam di media sosial. Sebagian warganet mengatakan jika mungkin itu memanglah manusia setengah anjing seperti di film-film. Namun sebagian yang lain berpendapat mungkin itu hanyalah manusia biasa yang mengalami kelainan sehingga berjalan merangkak seperti hewan. Sampai saat ini video misterius ini belum terpecahkan dan masih menjadi misteri. Makhluk Hitam Misterius Video aneh tentang apa yang disebut hewan setengah tikus ibrida berlarian di sekitar kota. Video tersebut viral di TikTok. Dalam video itu tampak seekor makhluk dengan bulu hitam legam berlarian di jalanan. Meskipun sebagian tubuhnya ditutupi rambut, ekornya setengah botak. Dan juga memiliki bercak botak di wajahnya yang menurut beberapa penonton mirip seperti tiga mata. Klip tersebut diunggah pada 22 Maret oleh pengguna Ad Airwave dan telah ditonton lebih dari 6 juta kali. Serta menerima ribuan komentar. Sementara itu yang lain dengan tepat mengidentifikasi hewan itu sebagai tubai abu-abu melanistik yang berasal dari Amerika Utara dan menyertakan alasan kenapa ia mengalami kerontokan rambut. Orang lain percaya tubai malang itu mungkin mengalami kudis, kondisi kulit gatal yang disebabkan oleh tungau. Laba-laba berwajah manusia Video laba-laba baru-baru ini menjadi viral di internet karena berwajah manusia. Seekor laba-laba dari daerah kolia di Asam sangat mirip dengan wajah manusia sehingga sekarang disebut Spider-Man. Laba-laba itu ditemukan di sebuah rumah Vipul Balari dan sekali melihatnya tidak bisa diabaikan. Tubuh laba-laba mempunyai desain yang persis menyerupai wajah manusia. Berita tentang makhluk ini menyebar seperti api dan orang-orang berdatangan dari berbagai daerah ke rumahnya untuk melihat sekilas Spider-Man. Nama itu diberikan oleh penduduk setempat sendiri. Sejak diunggah di media sosial, video amatir itu pun menjadi viral dan dibanjiri komentar warganet. Terima kasih telah menonton!